Warga di Semengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi bernama Giman, belakangan menjadi perbincangan publik. Pasalnya kisah soal Giman menjadi viral di media sosial, lantaran rumahnya berpindah tempat dalam waktu satu malam saja. Lantas, bagaimana sosok Giman menurut tetangga sekitar? Dikutip dari Tribunwo.com, Arya Kertonegoro, pemilik akun yang memviralkan kisah Giman, mengaku bahwa Giman tergolong sebagai warga kurang mampu. Ia berniat menggeser rumah namun khawatir tak akan mampu membayar tukang atau meminta pertolongan warga sekitar. Saat kejadian, Giman mengaku hanya berdoa memohon pertolongan sebelum menggeser rumahnya. Kepada Arya, Giman mengaku kebingungan saat memikirkan harus menyelesaikan pembangunan rumahnya tersebut. Giman kemudian berdoa dan meminta pertolongan agar dapat menyelesaikan rumahnya. Sesaat setelah ia berdoa, rumahnya diakuinya naik setinggi 130 cm dan bergeser sekitar 60 cm. Arya mengakui peristiwa tersebut memang bukan hal rasional yang dapat dipahami manusia. Namun, kesaksian Giman memang menyebut bahwa ia hanya berdoa dan meminta pertolongan. Banyak yang menduga Giman menggunakan ilmu gaib untuk membantunya. Meskipun begitu, Arya menilai tak ada hal gaib dalam pemindahan rumah milik Giman. Ia meminta agar tidak mengaitkan kisah tersebut dengan unsur-unsur mistis. Terima kasih telah menonton. serangan Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!